Intro Kebersihan dan perawatan kulit, kelamin, rambut, dan kuku pada bayi dan anak. Intro Kebersihan pangkal kesehatan Kondisi fisik yang baik pada bayi dan anak merupakan modal utama bagi kecerdasan di masa datang. Intro Kebersihan dan perawatan ini mencakup kulit, kelamin, rambut, kuku. Kulit bayi itu sangat istimewa, berbeda dengan kulit dewasa. Kulit bayi lebih halus, tipis, serta dapat berhubungan langsung dengan bibit infeksi karena perlindungan kulit belum sempurna. Kulit bayi yang sehat terasa halus dan lembut, sehingga perlu dijaga dan dirawat secara terus menerus. Kulit bayi yang baru lahir mengelepas pada 24 sampai 36 jam pertama. Warna kulit merah keunguan atau merah muda. Saat menangis, menahan nafas, atau menggigil, kulit berwarna kebiruan pada tangan dan kaki. Lemak yang meliputi kulit bayi, jangan dihilangkan secara paksa. Lemak yang meliputi bagian wajah, dibersihkan dengan baby oil. Darah pada wajah atau kepala, kotoran pada dubur, dibersihkan dengan air dan bahan pembersih yang lembut. Saat bayi buang air kecil, bersihkan dengan kapas basah. Saat bayi buang air besar, bersihkan dengan kapas basah dan sabut lembut, khusus bayi. Perawatan tali pusat Perawatan tali pusat sangat penting. Jika tidak dijaga kebersihannya, dapat terjadi infeksi. Dan jika tidak dirawat, dapat berakibat fatal berujung pada kematian. Cara perawatan tali pusat Jaga agar tali pusat tetap bersih dan kering. Ditutup dengan kain kasat tipis. Popok dilipat di bawah untung tali pusat. Bersihkanlah tali pusat setelah mandi atau saat diperlukan. Yang harus diperhatikan dalam merawat kulit bayi dan anak. Jagalah kebersihan Mandi dua kali satu hari Dan jangan lupa keramas Gunakan sabun yang lembut, khusus untuk bayi atau anak Gunakan juga sampo khusus untuk bayi atau anak Oleskan lotion atau kering segera 3 menit setelah mandi Jaga kenyamanan suhu dan kelembapan ruangan Gunakanlah produk khusus untuk bayi atau anak Hindari penyebab iritasi atau alergi Kulit jangan dibiarkan terlalu basah atau lembab Pilih pakaian dengan bahan yang lembut dan sesuai dengan ukuran Segera bersihkan sehabis buang air kecil atau buang air besar Gunakan lotion atau krim untuk mencegah gesekan Terutama pada lipatan kulit Jangan memakai minyak tawon, minyak kayu putih, atau minyak telon secara berlebihan Hindari pajanan sinar matahari yang terlalu terik Pilihlah jam bermain yang tepat Serta gunakan lotion atau krim pelindung bila diperlukan Gunakan pelindung fisik seperti pakaian tertutup atau topi Cara memandikan bayi Manfaat mandi pada bayi Membersihkan Mengingatkan bayi dalam suasana nyaman Dalam kandungan sang ibu Bagi ibu yang pertama kali memandikan bayi Ibu harus yakin dapat memandikan bayi Siapkan perlengkapan mandi Pastikan bayi tidak kedinginan Jangan tegang Ajak bayi mandi sambil bermain Perlengkapan yang diperlukan Wash lab, sabun dan shampoo Sikat atau sisi rambut Gunting kuku khusus bayi Cotton buds atau lidi kapas Handuk, popok serta pakaian bersih dan air hangat Langkah-langkah memandikan bayi Angkat bayi dengan posisi lengan kiri ibu di belakang bayi Letakkan bayi terlentang di air Dengan kiri ibu diselipkan di ketiak kiri bayi Sehingga tangan kanan ibu bebas membasu bayi Jika ibu telah sanggup Balikan bayi ke arah ibu Dengan kanan merengkuk bagian belakang bayi Tangan kanan ibu di ketiak kanan bayi Putar bayi Rendahkan dengan kiri ibu ke dada bayi Menyangga kepala bayi Jika ibu belum sanggup Jangan lakukan Lakukan Mula-mula bersihkan bagian tubuh bayi dengan sabun Kelapak tangan dan selai jari dibuka Bersihkan Cuci rambut bayi dengan shampoo Bilas sampai bersih Cukup mandikan bayi sekitar 5 menit Agar tidak kedinginan Segera keringkan dengan handuk Sesudah mandi Pelembab Pakailah pelembab segera sesudah mandi Bedak Selapis tipis bedak dapat diberikan secara hati-hati Bedak dapat mengurangi gesekan pada lipatan kulit Bedak tidak boleh diberikan bila kulit terdapat luka Tidak boleh diberikan juga pada wajah karena khawatir akan terhirup Minyak tulon atau minyak kayu putih Cukup dipakai di sekitar pusar dan atau telapak kaki Tidak boleh diberikan pada kulit sensitif atau yang terdapat kelainan alergi Terutama pada eksim atopik Hidung, telinga, dan kukum Hidung dan telinga dibersihkan dengan ketembat dan jangan terlalu dalam Bersihkan dan napikan kuku dengan gunting kuku khusus bayi Perawatan daerah kelamin Bagaimana perawatan daerah kelamin pada bayi dan anak? Perawatan daerah kelamin sangat penting karena sering terjadi lecet atau ruang popok Cara membersihkan daerah kelamin Menggunakan Waslap Kapas Air hangat Untuk bayi perempuan Cara membersihkannya dari arah depan ke belakang Yang perlu diperhatikan Orang tua tidak perlu khawatir jika terjadi keputihan atau keluar sedikit darah dari kemaluan bayi perempuan Biasanya akan hilang dengan sendirinya Bila tidak, segera periksakan ke dokter Bagaimana dengan penggunaan popok? Ada popok kain dan juga popok sekali pakai atau pospak Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri Popok kain dapat mengurangi iritasi atau resiko alergi Serta lebih adem dan nyaman Popok kain lebih mudah merembes cairan sehingga lebih cepat basah Segera ganti popok basah dengan yang kering Popok sekali pakai atau pospak lebih praktis Menyerap cairan dengan baik Bagian luar pospak cenderung terlihat kering Sehingga tidak nampak saat bayi atau anak buang air Maka harus diganti pada waktu yang tepat Gantilah popok 5-6 kali dalam sehari Perawatan Rambut Bagaimana perawatan rambut pada bayi dan anak? Cuci rambut atau keramas secara teratur Gunakanlah sampo lembut khusus untuk bayi Atau sampo khusus untuk anak-anak Apakah rambut perlu dicukur habis Supaya rambut tumbuh lebih tebal? Tidak perlu Saat lahir, bayi memiliki rambut yang cenderung tipis Helayan rambut tipis Warna rambut lebih lembut Rambut bayi tersebut perlahan akan berganti Menjadi rambut asli yang lebih tebal dan lebih gelap Perawatan kuku Bagaimana perawatan kuku pada bayi dan anak? Gunting dan rapikan kuku dengan gunting kuku khusus untuk bayi Dapat menggunakan gunting kuku berujung bulat Atau gunting kuku keliper dengan pengaman Gunting dan rapikan kuku saat bayi sedang tenang atau sedang tidur Ingat Jangan memotong atau menggunting kuku terlalu pendek Apalagi sampai berdarah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!